Intro Salam Itin News Sebuah pabrik petasan di kota Kuanghan Te yang si cuan Tiongkok tiba-tiba meledak pada 8 Juli 2020 malam dari video yang diposting netizen terlihat ledakan sampai terjadi dua kali dengan kekuatan yang sangat besar awan jamur besar muncul di langit dan api membumbung tinggi sejumlah jendela rumah warga yang berada di sekitar pabrik hancur dan terdengar seorang gadis berteriak ketakutan Ibu, cepat kita lari Mari simak berita selengkapnya Menurut media pihak berwendang pada 8 Juli 2020 sekitar pukul 21.10 waktu setempat pabrik petasan di kota Kuanghan Te yang si cuan tiba-tiba meledak terlihat bola api terus-menerus terbang dari lokasi pabrik ke udara kekuatan ledakan itu sangat dasyat sejumlah kaca rumah warga di sekitar mengalami kerusakan yang tidak kecil bahkan pagar besi pun rusak oleh gelombang kejut yang disebabkan oleh ledakan banyak warga setempat menyaksikan saat ledakan yang mengerikan itu video yang diposting di internet menunjukkan bahwa ketika sepasang ibu dan anak perempuan mengambil gambar lewat ponselnya melalui jendela besi di rumah tiba-tiba ada ledakan kedua dengan kekuatannya besar sampai rumah mereka pun bergetar gadis kecil itu berkata kepada ibunya dengan panik ibu cepat kita lari kemudian ibu dan putrinya pun bergegas keluar rumah dengan panik seorang warga bermarga Chen mengatakan bahwa rumahnya berjarak sekitar 3 km dari lokasi pabrik yang meledak itu ledakan yang dasyat menyebabkan pintu besi rumahnya terbuka dan menghancurkan kaca-kaca jendela seorang warga yang bertugas malam di rumah sakit mengatakan saat mendengar dua kali ledakan ia masih berpikir bahwa itu mungkin adalah suara petir ia baru tahu itu adalah suara ledakan pabrik setelah membaca berita beberapa plafon ruang di lantai pertama ambrol sampai sekarang ia masih merasa takut menurut informasi online di Weibo yang dikeluarkan oleh stasiun radio dan TV Sichuan bahwa ledakan di pabrik petasan itu terjadi dua kali dengan kekuatan yang cukup dasyat pada 8 Juli pukul 10.26 malam waktu setempat dua petugas pemadam kebakaran di tempat kejadian terluka dan dilarikan ke rumah sakit untuk pertolongan pertama sementara penyebab insiden ledakan belum diketahui oleh pihak berwendang termasuk kemungkinan ada korban yang berada dalam pabrik terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!